Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo ayah bunda dan juga adik-adik yang ada di rumah Jumpa lagi bersama Kak Tami di dalam acara Mendengeng Anak Tepuk tangan Tentunya di stasiun kebanggaan kita TVRI Bangkulu Nah adik-adik dan ayah bunda apa kabar ya hari ini? Sehat? Wah denger seneng deh dengernya Kak Tami Hah ada yang sakit? Wah semoga cepat sembuh ya sayangnya Kak Tami doakan biar bisa ceria dan bergembira lagi Hari ini edisi Jumat tanggal 2 Agustus 2019 Kak Tami selama satu jam ingin berteman dengan adik-adik Dalam acara yang seru tentunya dan cerita-cerita yang menarik lagi Mau dengar cerita hari ini? Wah hebat Nah adik-adik dan ayah bunda yang ada di rumah Kak Tami tidak sendirian loh Kak Tami bersama teman-teman yang spesial hari ini Mau tau? Mau banget Tau gak ya? Iya deh Nah ini dia nih teman kita yang spesial pada hari ini Dari TK Darul Hikmah Tepuk tangan Kita sempat-sempat dulu ya adik-adiknya ya Halo semuanya Halo Apa kabar hari ini? Hari ini Mana buktinya? Ini buktinya Tepuk satu One yes Wow one yes lagi Ah Kak Tami mau dengar Tepuk satu One yes Wow coba tepuk dua Tepuk dua One yes yes Masya Allah Halo anak-anak TK Darul Hikmah Halo Apa kabar hari ini? Seneng gak? Oke Iya Seneng hari ini? Iya Nah adik-adik Kak Tami selama satu jam akan menemani adik-adik Untuk berbagi keceriaan Ada cerita Siapa yang mau dengar cerita? Apa yang mau dengar cerita? Oke kalau gitu TK Darul Hikmah ada Yel-Yel gak ya? Ada Yuk kita saksikan ya adik-adik dan ayah bunda di rumah Ada Yel-Yel dari TK Darul Hikmah Silahkan berdiri Bum cik bum Bum cik kebum Bum cik kebum Bum cik kebum Yuk Di sini Dari Ketak Darul Hikmah Silahkan berkenang kami Oke Kami selalu jadi kuara Hei hei Tengganti putrinya Tengganti putrinya Tengganti putrinya Tengganti putrinya Tengganti putrinya Katanya Katanya Bim cik kebum Tengganti putrinya Oh iya Lutop dimana-mana TK Darul Hikmah Yeay Ulang lagi ya TK Darul Hikmah Yeay Lebih kencang lagi Semangat lagi TK Darul Hikmah Yeay Tepuk tangan semuanya Terima kasih Silahkan duduk Bum cik bum Bum cik kebum Bum cik Bum cik Belum duduk Mana duduknya Hei Iya Nah Sudah siap kita mau dengar dong Tapi sebelumnya Adik-adik dan ayah bunda yang ada di rumah Kak Tami mau menyampaikan dulu Tema kita hari ini adalah Anak Indonesia bergembira Nah sekarang teman-teman gembira gak? Bangga gak jadi anak Indonesia? Bangga Iya Sebelumnya Kak Tami ucapkan selamat hari anak nasional ya Yang kemarin sempat itu apa? Pada tahun 23 Juli Tapi tidak apa-apa belum terlambat Yang penting anak Indonesia kita harus bergembira Nah sekarang Kak Tami punya tebak-tebakan Mau? Mau Bisa gak ya kita main tebak-tebakan lagunya? Iya Anak Soleh Cera Lagunya Ada lagunya? Bisa? Bisa Siapa nama Tuhanmu? Aku Siapa? 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 Oh kurangkan cek Siapa nama Tuhanmu? Aku Siapa nama Nabimu? Muhammad Apa nama agamamu? Islam Oke Katakan aku cinta Allah Allah Oke katakan aku cinta Allah Allah Katakan aku cinta Allah Allah Katakan aku cinta Allah Lagi ya Buka mulut tertawa dua kali Belum semangat Gimana kalau kita tertawa yang terbawa-bawa Nah seperti itu ya Lagi ya Satu dua tiga Buka mulut tertawa dua kali Buka mulut tertawa tiga kali Buka mulut tertawa satu kali Buka mulut tertawa banyak-banyak Buka mulut tertawa banyak-banyak Buka mulut tertawa banyak-banyak Buka mulut tertawa banyak-banyak Iya Sekarang Teman-teman semua bahagia hari ini Kita nyanyi dulu yuk Nyanyi disini senang disana senang ya Siap Siap Satu dua tiga Disini senang disana senang Dimana-mana hatiku senang Disini senang disana senang Dimana-mana hatiku senang Disini senang disana senang Disini senang disana senang Dimana-mana hatiku senang Disini senang disini senang Disini senang disana senang Dimana-mana hatiku senang Anak soleh Kita siap senam kampung dong, siap, yuk kita berdiri yuk, sudah siap ternyata lagu senam kampung dong, oke kita duduk kembali ya, kita duduk lagi ya, maaf ya, audionya lagi gangguan teman-teman jadi kita bergembira lagi. Sekarang tangannya ke atas dilambai-lambai, tangannya ke samping burung terbang, tangannya ke depan bertepuk tangan, tangannya dilipat duduk yang manis lagi, tangannya ke atas dilambai-lambai. Siap-siap konsentrasi ya, katami lihat ya, pegang kepala, pegang telinga, pegang hidung, mana? Pegang pipi, pegang perut, pegang kepala, pegang pipi, pegang hidung. Lagi, sekali lagi ya, tangannya ke atas dua-duanya, pegang kepala, pegang telinga, pegang pipi, pegang hidung, pegang mulut, pegang perut, pegang kepala. Nah, mana kepalanya, oke tepuk tangan, sekarang Kak Tami punya teman, siapa tahu mana temannya? Huh, teman Kak Tami ini sangat spesial, dia bernama siapa? Orang, namanya Orang, orangutan keren, iya aku orangutan keren. Aik, Kak Tami, ya kenapa? Aku senang sekali, wah kenapa senang sekali? Karena hari ini teman-temannya pada ceria, iya dong ceria hari ini. Mana rapimu? Ini rapimu. Mana buktinya? Mana buktinya? Ini buktinya. Ketemi, ya kenapa Orang? Ketemi, halo, eh kamu mau bermain denganku ya? Iya, mau mainnya sama Orang ya? Iya, boleh, ya kita mau cerita apa? Cerita apa hari ini? Kak Tami ada lagu loh. Apa tuh? Apa tuh? Mau dengar? Mau, orang bisa nyanyi enggak? Bisa, coba nyanyi dulu. Oke, Kak Tami mau nyanyi apa? Mau nyanyi apa teman-teman? Cicat. Oh cicat, coba kita nyanyi dulu. Cicat, cicat di dinding, diam-diam merayap. Datang seukur nyanyi dulu. Lalu ditangkap. Hush, jangan, jangan kencang-kencang. Eh, aku lupa saking semangatnya. Oke, anak soleh. Cicat. Mau dengar ceritanya hari ini? Coba, mana ya? Hai teman, dengarkanlah cerita hari ini yang penuh dengan pesan dan juga hikmah. Ayo teman, dengarkanlah anak soleh. Cicat. Oke, kita mau cerita apa? Hari ini Kak Tami punya teman. Oh, dimana, dimana? Siapa, siapa? Oh, temannya Kak Tami itu ada di hutan. Oh, jauh sekali di hutan. Itu tempat tinggalku. Hah, emang kamu dimana tinggalnya? Di hutan. Wow, wow, wow. Di hutan. Terus kamu senang makan apa? Aku senang makan pisang. Iya, Kak Tami. Eh, orang teman-teman mau dengar gak ceritanya? Di rumah mau dengarnya ceritanya? Iya, yaudah kalau gitu anak soleh. Seat. Mana rapimu? Ini rapiku. Mana buktinya? Ini buktinya. Nah, begini ceritanya. Orang sekarang duduk dulu ya. Oke, oke. Ya, ini ada kisah yang indah sekali. Wah, oke aku dengarkan. Ah, namanya sekarang? Kak Tami ada cerita judulnya. Ini apa binatangnya? Klinci. Apa? Klinci. Klinci. Klinci itu apa ciri-cirinya ya? Melompat. Melompat, apa lagi? Makan wortel. Makan wortel, pintar. Apa lagi? Apel. Makan apel? Ih, hebat. Telinganya bagaimana? Panjang. Panjang. Ya, namanya Cici. Siapa? Cici. Nah, Cici ini dia ingin bernyanyi teman-teman. Seperti Oren tadi. Kira-kira Cici bisa enggak ya? Ayo tebak. Ayo tebak bisa enggak ya? Ya, ya oke begini ya teman-teman perkenalkan nama aku Cici Kelinci. Siapa namaku? Cici. Cici. Dia pada suatu hari di hutan yang lebat pohonnya ada seekor kelinci. Hop, 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 hop. Jalannya bagaimana ya? Oh, pintar tepuk tangan untuk temannya. Melompat. Iya, dia melompat. Pada saat itu Cici sedang bahagia sekali. Karena pada hari itu Cici diberi tugas oleh ibunya untuk mencari apa makanannya? Wartel. Wartel. Warna wortel apa ya? Oh, Rens kata ibu Cici. Cici, iya bu. Boleh tidak ibu minta tolong apa itu? Ibu ingin Cici tolong ambilkan wortel. Kita sekarang persediaan makanannya sudah habis. Aduh, oke bu, oke jangan sampai kita ini kelaparan ya. Oh iya benar, kalau kelaparan bagaimana ya? Kalau kelaparan aku bisa lemas. Bisa lemas cucinya. Ya sudah bu, tunggu ya. Aku akan mengambilkan makanan wortel kesukaan kita. Oke? Nah oke, hati-hati ya nak. Baiklah ibu, oke. Nah dengan hati gembira teman-teman si Cici tadi berangkat. Nah ternyata hobi Cici ini bernyanyi. Nah siapa juga yang punya hobi kayak Cici bernyanyi? Hebat. Nah sambil dia bawa keranjang yang kecil yang akan diisi oleh apa? Wortel. Si Cici pun melompat-lompat. Hop 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 hop. Sambil melompat dia menuju ke kebun wortel dia bernyanyi. Biar aku tidak kesepian aku akan bernyanyi dulu. Kupandang langit penuh bintang pertaburan. Berkelap-kelip seumpama bintang ceria. Ketika itu hop 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 hop. Biar melompat ada dia datang dari arah sana. Apa ini? Kupu-kupu. Dia kupu-kupu ada sayapnya. Hop hop berkelap-kelip seumpama intang berian. Hei Cici jelek sekali suaramu. Cici yang awalnya semangat bernyanyi teman-teman. Tiba-tiba dia segitu jeleka suaraku bapak. Iya kau tahu tidak akulah yang lebih bagus suaranya. Oh bagaimana ya? Bye-bye kau jelek suaramu. Akhirnya terbanglah si bapak. Meninggalkan si siapa? Cici. Aku malu kalau begitu tidak mau nyanyi lagi. Sementara si Cici yang tadinya bersemangat. Tiba-tiba dia murung jalannya lambat. Hop 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 hop. Lalu dia mulai mengambil wortel. Ketika dia sampai di rumah dia kembali bertemu dengan ibunya. Ibu ini ada wortel. Terima kasih ya Cici sudah mengambil wortel. Iya Ibu sama-sama. Loh kenapa Cici tidak bersemangat? Tadi pagi Cici bersemangat. Tidak apa-apa. Ibu-ibu ya apa tenang suara ku cenek? Tidak Cici anak ibu bagus suaranya. Aku jadi malu untuk bernyanyi. Jangan, jangan malu. Anak sole. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Iya. Nah sekarang Kak Tami akan bertanya sama adik-adik ya. Nah tadi siapa yang berani maju ke depan? Abang hebat. Sini bang bunda akan bertanya. Hahaha apakah abang berani? Sini. Hai abang siapa bapamu? Bapak. Kuku-kuku bapak namanya dapak. Coba yang bagus-bagus dong gantel. Oke cita-cita abang apa ya? Guru. Oh guru Masya Allah tepuk tangan. Hebat. Terus abang hobinya apa? Sukanya apa? Makan apa? Wartel. Oh makan wortel. Iya. Meatnya gak ada. Oh makan wortel. Hebat. Kemudian kalau minumannya minum apa sukanya? Oh kopi. Wah hebatnya. Oke terima kasih sayangku. Silahkan duduk. Ternyata abang suka makan wortel sama kayak kelinci. Biar matanya tuing 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 cerah. Anak soal? Iya. Nah kita lanjutin ya. Kemudian kata ibu kelinci. Tidak kamu suaramu bagus. Oh begitu ya ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Asyik. Nah teman-teman akhirnya eh si Cici ternyata dia bersekolah juga sama kayak teman-teman. Dia ada sekolah hewan. Besokan harinya si Cici dia kan tadi diejek sama si siapa? Baba. Nah dia berangkat sekolah. Ibu aku berangkat dulu ya. Ya hati-hati ya nak ya. Oke. Sambil berjalan dia bernyanyi pelan-pelan. Aku pandang langit penuh pintar. Sambil ceria dia tidak bisa semangat lagi karena dia malu. Takut karena suaranya merasa jelek. Nah akhirnya si Cici dia tetap pergi ke sekolah. Ada pak guru namanya pak guru Koko. Koko. Pak guru Koko sedang berada masuk di room di sekolah. Selamat pagi anak-anak. Wah selamat pagi semua. Selamat pagi. Hei selamat pagi semua. Selamat pagi. Iya hai teman-teman. Hai mana Cici? Ah selamat pagi pak guru. Weh kau tampak ceria sekali hari ini. Bagus kau tidak terlambat. Iya dong aku kan murid yang rajin. Wah iya. Oh iya anak-anak pak guru ingin mengumumkan sesuatu. Kata teman-temannya ada suara. Suara apa itu? Ayam. Nah si ayam juga menjadi murid pak Koko. Ada lagi suara. Mbe. Suara apa itu? Ah kambing. Si bibing juga jadi murid pak Koko. Ada apa lagi kalau di hutan ya? Suara apa ya? Monyet. Ah monyet. Bagaimana suara monyet? Monyet. Si Oren ternyata juga menjadi murid pak Koko. Suara Oren itu. Ada lagi suara yang badannya panjang. Dia punya lidahnya bisa suaranya. Ular. Hah? Iya ular. Dia juga menjadi murid pak Koko. Ada lagi yang suaranya badannya besar, telinganya lebar, suaranya trrrr, gajah. Dia juga menjadi murid pak Koko namanya bonak. Hei anak-anak. Iya pak. Iya pak. Kata semua murid-murid. Bapak punya pengumuman nih. Apa itu? Kata. Apa itu pak guru? Kata si bonak. Kita akan mengadakan lomba bernyanyi. Hah? Lomba bernyanyi? Kata anak-anak. Wah. Wah. Lomba bernyanyi? Tapi bagaimana ya? Kata-kata baba. Suaraku kan jelek. Aduh. Cici pun mulai apa teman-teman? Dia minder. Hah? Ayo anak-anak. Kalian pasti bisa untuk ikut lomba bernyanyi. Lagu yang akan dinyanyikan adalah bebas. Kalian mau? Hah? Si Cici kan padahal suka nyanyi teman-teman ya. Tapi pada saat itu dia bingung. Mau ikut atau tidak? Aku mau ikut apa tidak ya? Aku bingung. Ayo sebentar lagi persiapkan ya murid-murid. Kita akan ikut lomba bernyanyi di sekolah hutan ini. Hah? Baik pak guru. Baik. Kata anak-anak semuanya. Nah mereka pun sudah mulai persiapan teman-teman. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Mana tangannya ke atas dilambai-lambai. Tangannya ke samping burung terbang. Tangannya ke depan bertepuk tangan. Tangannya dilipat duduk yang manis. Sekarang Kak Tami mau tanya lagi. Siapa yang berani ceweknya? Oke kakak sini sayang. Oke sini sayang. Nah biar kelihatan di TV. Siapa namanya? Akila. Akila. Iya. Akila umurnya berapa? Leng tahun. Oh mana? Tangan enamnya mana jaringnya? Oke. Sip katanya gitu. Enam tahun. Cita-citanya apa ya Akila? Baskar. Wow dokter. Kak Tami takut disuntik. Bagaimana ya kalau Akila jadi dokter? Terus sukanya makan apa nak? Makan wortel juga. Sama kayak cici. Iya. Terus minumannya sukanya apa? Minum apa? Apa yuk. Jus. Jus. Wih hebat. Terima kasih ya sayang ya. Silahkan duduk. Anak soleh. Seam. Tadi sampai mana ceritanya? Mau lomba? Mau lomba? Mau lomba? Nyanyi. Nyanyi. Iya. Oke. Nah. Iya. Kita. Sebelumnya. Si Cici tadi kan. Apa ini boneka apa? Cici. Kelinci. Kelinci. Sekarang Kak Tami punya gerak dan lagu. Ayo kita berdiri lagu kelinci. Kita akan joget kelinci adik-adik di rumah. Yuk. Anak soleh. Siap. Mana rapimu? Ini rapiku. Ikutin Kak Tami ya yang di rumah ya. Ini rapiku. Siap. Siap. Oke. Yuk. Akhirnya sayang. Siap ya. Berloncat-loncat jalan krenciku. Lingannya mana? Kejar. Lagi ya. Berloncat-loncat jalan krenciku. Lingannya bergerak selalu. Lanya-lanya sama yang lupa benar. Tak-tak-tak-taknya karena cepat. Semangat. Putar. Lagi ya nak. Berloncat-loncat jalan krenciku. Lingannya bergerak selalu. Ku kejah-kejah sampai yang lupa benar. Aku tanpa tangannya karena cepat. Lagi sayang. Berloncat-loncat jalan krenciku. Berloncat-loncat jalan krenciku. Ku kejah-kejah sampai yang lupa benar. Tak-tak-tak-taknya karena cepat. Berloncat-loncat jalan krenciku. Lingannya bergerak selalu. Kejah-kejah sampai yang lupa benar. Tak-tak-tak-taknya karena cepat. Berloncat-loncat jalan krenciku. Lingannya bergerak selalu. Oke, tepuk tangan. Nah adik-adik jangan kemana-mana ya. Tunggu dulu setelah ada wari-wari yang satu itu. Tetap di mendangeng anak. Jangan kemana-mana. Nah ya bunda dan juga adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Tami dan juga TK Daruh Hikmah. Dalam acara mendangeng anak. Tunggu tangan. Masih semangat? Tunggu tangan. Oh lelele. Oh lelele. Oh lalalala. Oh lelele. Oh lalalala. Oh lalalala. Mana cantikmu? Ini cantikmu. Mana gantengmu? Ini cantikmu. Belum yang gantengmu lagi. Mana gantengmu? Ini cantikmu. Hebat. Tepuk satu. Tepuk semangat. Se-ma-at. Se-ma-at. Masih semangat kan teman-teman dari Daruh Hikmah? Masih. Masih. Kita lanjut boleh ceritanya? Boleh. Nah teman-teman. Tadi si Cici kan mendapat pengumuman dari Pak siapa tadi? Pak Koko. Untuk lomba apa? Nyanyi. Nyanyi. Hebat abang. Sampai di rumah Cici bingung teman-teman. Bagaimana ya? Aku kan hobinya bernyanyi. Sementara aku takut. Nanti suaraku jelek. Nah Cici ketika di rumah dia ragu-ragu. Mau ikut atau tidak. Ikut atau tidak. Sementara itu dia tidak berkecil hati loh. Selain lagi. Dia latihan. Terus latihan. Nah di rumah sedang mencuci piring dia bernyanyi. La 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 la. Do. Re. Mi. Ayam. Hah? Mi ayam? Bukan. Rasha. Ih aku lagi belajar tanggal lagu. Sambil mencuci piring. Do. Re. Mi. Fa. Sepatu. Iya dia belajar tanggal nanggu. Ternyata teman-teman. Sambil itu dia bernyanyi. Sambil menyapu dia juga bernyanyi. Aku mandi pagi. Sambil mandi pun dia bernyanyi. Apa lagunya? Mandi pagi sudah biasa. Sujuk dingin tidak terasa. Kalau mandi padang tak mau. Padang lesu main tak mau. Tapi suaranya pelon sekali. Karena dia takut. Dia takut apa? Suaranya jelek. Karena cici lagi malu. Karena kemarin dibilang sama baba. Nah kemudian teman-teman cuci terus berlatih nih. Di rumah. Lagi apa? Belajar dia berlatih. Dari apa? Dari cuci piring juga berlatih bernyanyi. Nah suatu hari ibu cici menyuruh cici untuk mencuci wortel di kolam. Nah sudah pernah lihat kolam ikan? Sudah. Dia ada di danau. Bukan di kolam. Di danau. Nah sambil itu. Cici. Iya bu. Bisa enggak cici tolong ibu untuk mencuci wortel? Boleh, boleh. Silahkan mana ya bu yang mau dicuci? Ini wortelnya. Kata si cici. Cici pun berangkat. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Kemudian dia sambil mencuci wortel. Dia melihat kiri dan kanan. Hah? Tidak ada orang sepertinya. Bagaimana ya kalau aku belajar nyanyi? Hah? Dia ternyata ingin ikut lomba nyanyi yang di sekolah. Dia nyanyinya pengen nyanyi lagu bintang. Sambil mencuci wortel cuci bernyanyi. Kupandang langit. Siapa yang bisa nyanyinya? Silahkan. Penuh bintang bertaburan. Terus. Bergelap kelip seumpama intan berlian tampak sebuah. Tiba-tiba ada temannya teman-teman yang bernama. Badannya besar kalau itu suaranya muu. Apa itu? Sapi. Ternyata si kokus si coco sedang melihat si cici dari mana? Dari balik-balik rumput semak-semak rumput. Har kelap kelip. Hah? Cici kaget. Ada coco. Kesejak kapan kau ada di sana? Cico. Hei aku sejak tadi. Aku lagi minum nih. Wah cici suaramu indah ya. Oh. Masa sih? Iya suaramu indah. Oh benar begitu. Kata mama suaraku jelek. Oh tidak lah. Kemudian ternyata ada lagi temannya. Yang keluar dari balik-balik rumput. Wek-wek-wek-wek-wek. 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 Hahaha. Benar itu apa kata coco cici. Suaramu indah. Kenapa kau tidak ikut lomba menyanyi? Begitu ya teman-teman. Aku malu. Loh kok kamu malu. Kenapa suaramu kan indah. Dibandingkan dengan suaraku ya. Wek-wek-wek-wek-wek. Wek-wek-wek-wek-wek. Wek-wek-wek-wek. Oh begitu ya. Oh aku malu teman-teman. Wah bagaimana. Wah kamu tidak percaya diri ya. Nah teman-teman bagaimana ya kira-kira lanjutan ceritanya. Apakah cici mau ikut lomba nyanyi? Tunggu dulu. Sabar dulu ya teman-teman di rumah. Setelah pariwara satu ini tetap di mendangeng. Anak. Jangan kemana-mana. Adek. Adek. Adik-adik dan ayah bunda yang ada di rumah. Jangan jumpa lagi bersama Kak Tami dan TK Darulikma dalam acara Mendangeng Anak. Kita kembali lagi. Kita mau dengar cerita lagi? Ya kita sambung ya ceritanya ya. Mana rapimu? Ini rapiku. Tata-tata. Mulai. Mana dua mba dudu rapinya mana? Iya anak soleh. Iya. Nah ternyata kata bebek tadi. Eh iya cici benar suaramu indah. Kenapa kau tidak mau lomba nyanyi? Hah aku malu teman-teman. Aku takut nanti suaraku jelek ketika lomba. Eh kau salah. Kau harus berani dan percaya diri. Kau tidak boleh minder dan malu. Begitu ya. Tapi aku takut nanti kalah. Eh ayo coba dulu. Jangan kau menyerah. Ayo ayo. Kau pokoknya berani. Percaya diri. Dan jangan takut gagal. Oh baiklah teman-teman. Suaramu bagus. Benar. Aku kuji deh suaramu bagus. Terus kata coco. Hah benar suaramu bagus teman. Ayo kau ikut saja lomba menyanyi. Nah sejak saat itu si cici yang tadinya pemalu sekarang dia berubah menjadi ceria teman-teman. Nah dia mulai percaya diri. Nah keesokan harinya. Nah keesokan harinya. Suara apa itu? Suara. Cici mulai masuk ke sekolah. Nah di sana ternyata yang jurinya adalah Pak Koko. Ayo anak-anak sekarang perlombaan siap dimulai. Apakah kalian sudah siap? Siap. Siap si cici yang tadinya pemalu sekarang dia percaya diri dan berani. Siapa yang di sini berani? Aku. Wah hebat. Ayo sekarang giliran kamu cici. Kamu bernyanyi ya. Oke oke Pak Koko. Nah melihat seperti itu cici yang awalnya malu-malu dia akhirnya percaya diri. Ah teman-teman aku mau bernyanyi. Silahkan cici kamu mau nyanyi apa? Nyanyi bintang. Iya iya ayo. Satu. Dua. Tiga. Yuk. Kupandang langit penuh bintang bertapuran berkelap-kelip seumpama intan perlian. Anak seleh. Seat. Wah tak lama kemudian cici sudah selesai menyanyi. Semua juri pada terpukau. Wah cici ternyata suaramu bagus juga. Hah? Masa sih Pak? Iya suaramu itu unik. Itu yang kau punya pada dirimu. Oh aku jadi malu. Oh begitu ya Pak. Mana rapimu? Ini rapiku. Tepuk satu. Langit. Tepuk dua. Langit. Wih ya kau harus berani ya sejak saat ini ya. Karena suaramu bagus. Oh baiklah Pak Koko. Aku sekarang berani dan percaya diri. Aku tidak malu-malu lagi. Nah akhirnya teman-teman si cici tidak malu lagi. Dia berani ya. Dan cici meskipun tidak juara satu dia mendapat juara dua dari teman-temannya. Nah apa yang perlu kita contoh teman-teman dari sikap cici? Dia berani tidak malu-malu lagi. Dan kalau gagal kita harus coba terus mencoba. Karena kegagalan awal dari kesuksesan. Itulah tadi teman-teman cerita tentang cici ingin bernyanyi. Pesan Kak Tami pada teman-teman teruslah berani. Percaya diri. Siap? Iya. Nah karena waktu kita sudah satu jam lamanya. Tak terasa teman-teman yang ada di rumah sudah habis. Nah terima kasih ya bunda-bunda dari Darul Hikmat teman-teman. Sampai jumpa lagi kapan-kapan main lagi ya ke TVRI. Nah ya bunda yang ada di rumah tak terasa waktu kita sudah satu jam lamanya. Kak Tami pamit dulu. Mohon undur diri sampai jumpa minggu depan. Tetap di Mendongeng Anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri. Kita senam kampung dongeng. Siap? Siap. Mana rapimu? Ini rapiku. Oke hebat. Tunggu kita senam kampung dongeng. Kampung dongengku adalah rumah bacaku. Kampung dongengku. Kampung dongengku. Tempatku berkreasi. Kampung dongengku. Panggung ceritaku. Ayolah kawan ikut denganku membaca buku. Ayolah kawan berkreasi bersama denganku. Ayolah kawan ikut denganku mendengarkan ceritaku. Kampung dongengku adalah rumah bacaku. Kampung dongengku. Kampung dong.